Intro Alhamdulillah Terima kasih kepada PKS yang sudah Merayakan hari disabilitas Internasional disini dan mudah-mudahan Menjadi langkah amal soleh Dan mudah-mudahan Disabilitas ini Menjadi pemikiran seluruh Warga Indonesia untuk diperjuangkan Hak-haknya dan mereka bisa hidup Seperti masyarakat Lainnya, anak-anak Lainnya yang terpenuhi Segala hak dan kewajibannya Intro Selamat malam Saya hari ini Bersama Bidang KESOS Untuk Berkunjung ke YASAN Goda Bening Yang memang Mengerawat Anak kita Yang Disabilitas Dan dalam rangka Memperingati hari Disabilitas Internasional Ketinggal 3 September Kita Bersama-sama Dengan BPD Kabupaten Bandung Juga Berkunjung ke sini Bersama Terahmi Dengan pengurus Dan juga Memberikan sedikit Bantuan Pengurus YASAN Untuk Meningankan Beban mereka Dalam Melola Anak-anak kita Kemudahan Murus Nanti saya Diberikan Kesehatan Kesamaran Dan keikhlasan Untuk Dapatkan amanah Melola Anak-anak kita Yang disabilitas Terkait Kegiatan hari ini Kami Dari bidang Kesejahteraan Sosial DPP KES Jawa Barat Mesanakan Program Nasional Dari bidang KESOS DPP Yaitu Memaknai Hari Disabilitas Yang jatuh Tanggal 3 Desember Dan Hari Kesejahteraan Sosial Yang jatuh pada tanggal 20 Desember Jadi kami Diberikan Beberapa Pilihan Program Dan hari ini Alhamdulillah Bidang KESOS DPP PKS Jawa Barat Bisa melaksanakannya Di Yayasan Bani Helim Jadi Bunda Bening Saksa Hati Ini adalah SLB Sekaligus Asrama Untuk Anak-anak Autis Penyendang Autis Yang mereka Memang berat Dalam tanda kutip Dan Tidak bisa Di bawah Asuhan Orang tuanya Dan Asrama ini Alhamdulillah Bisa menampung Sekitar 78 Anak Yang ini Memang Tidak hanya Kabupaten Bandung Karena Kabupaten Bandung Hanya Sekitar 35% Saja Tapi Lebih banyak Dari daerah lain Dari Kabupaten Kota Di Jawa Barat Dan bahkan Ada dari Provinsi lain Dan kami Dan kami berharap Sebetulnya Bagaimana Pemerintah Turun Dalam penanganan Anak-anak Disabilitas Dan ini Keinginan Dari Bunda Sebagai Pengelola Yayasan ini Beliau mengharapkan Ada sebuah Payung hukum Payung hukum Dibuatnya Kampung Atau desa Ramah Disabilitas Karena ternyata Perjuangan Beliau Disini Itu bukan Perjuangan Yang mudah Beberapa kali Terusir Dan akhirnya Alhamdulillah Di desa Cilenyiwetan Ini Dengan Pak Kadesnya Tentunya Yang sebelumnya Dibuat Sebuah Aturan Dan bagaimana Masyarakat Di sekitar sini Bisa menerima Keberadaan Kauan Disabilitas Ini Bisa menerima